Pemirsa, sebanyak 10 orang pengawas kelurahan desa atau PKD sekecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun resmi dilantik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 orang merupakan pendatang baru untuk bertugas mengawasi Jalannya Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Simalungun 2024. Pelantikan terhadap PKD itu berlangsung di Kafe Makendut, Nagori Bandar Masilam 2 pada minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, pagi. Mereka akan bertugas di Nagori masing-masing selama perhelatan pesta demokrasi berlangsung. Pantauan awak media di lokasi hadir dalam pelantikan tersebut, anggota Bawaslu Kabupaten Simalungun Surya Indra Aryawan, 3 Panwaslu Kecamatan Bandar Masilam, Camat Bandar Masilam Ida Royani Damani, Kua Bandar Masilam, Kapolsek Perdagangan, dan Ramil 06 Perdagangan, Kepala Sekretariat Amat Amin, bersama seluruh staf, serta seluruh PKD yang akan dilantik. Surya Indra Aryawan dalam kata sambutannya mengatakan, PKD yang baru dilantik merupakan ujung tombak dari Bawaslu Kabupaten Simalungun di tingkat pelurahan atau Nagori masing-masing pengawas. Setelah ini silahkan lakukan koordinasi dengan stakeholder di Nagori masing-masing. Upayakan pencegahan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan 2024 ini dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak, ucap Indra Aryawan. Di tempat yang sama, hal senada diucapkan Camat Bandar Masilam Ida Royani Damani, mengatakan semoga kepada para PKD yang telah dilantik dapat bekerja sesuai dengan tupuksinya. Pahami Juknis dalam menjalankan tugas, selalu berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan. Mari kita sukseskan Pilkada 2024 terkhusus di Kabupaten Simalungun, Kecamatan Bandar Masilam, Ungkap Ida Royani Damani. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan terhadap PKD. Dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Tim Liputan, Taruna Global News TV, melaporkan. Dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Tim Liputan, Taruna Global News TV, melaporkan.